Aparat TNI dari Detasemen Peralatan atau Denpal Korem 132 Tadulako, Sulawesi Tengah Memusnahkan sebanyak 575 granat yang telah berumur lebih dari 15 tahun Pemusnahan dilakukan dengan cara diledakkan di lokasi lapangan tembak desa Pembewe, Kabupaten Sigi pada Rabu pagi 18 Oktober Hal ini dilakukan karena berdasarkan SOP yang ada, granat jenis K75 buatan Korea ini hanya bisa bertahan selama 10 tahun Untuk meledakan granat-granat ini, aparat memasang kabel yang terhubung ke detonator panjang 150 meter Sedangkan granat diletakkan dalam lubang yang berukuran 1,5 meter Radius aman sendiri mencapai 1 kilometer Pemusnahan dilakukan dalam 4 tahapan Warga sekitar lokasi peledakan sendiri sebelumnya telah diimbau untuk tidak mendekat Guna menghindari kecelakaan sekecil apapun Pihak Korem 132 Tadulako rencananya masih akan melakukan pemusnahan sejumlah granat yang telah kedeluarsa Dan masih tersimpan dalam gudang milik TNI Selain itu pihak Korem juga akan melakukan hal serupa pada granat yang diamankan dari masa konflik Poso Jadi gini, kita kegiatan hari ini adalah memusnahkan granat Korea K75 sejumlah 525 butir Yang kondisinya sudah rusak berat dan usianya sudah kedeluarsa Rata-rata sudah berusia 15 tahun Jadi memang sesuai standar operasionalnya Untuk bahan peledakan Itu hanya batasnya 10 tahun Jadi kalau sudah melewati batas harus segera dipusnahkan Jumlah Hendrik Radar TV Palu